Halo Bunda, berjumpa lagi di Magizida. Berjumpa lagi bersama aku Farah yang akan bagi informasi-informasi menarik. Nah, hari ini ada informasi apa ya? Tips jaga kesehatan anak saat sekolah tatap muka. Halo Bunda, gimana kabar si kecil yang sudah mulai sekolah tatap muka? Sudahkah Bunda mengajarkan bekal pola hidup sehat selama di sekolah? Pola hidup sehat tidak hanya dilakukan di rumah saja ya Bunda, namun juga harus diterapkan di luar rumah termasuk di sekolah, seperti memberikan bekal makanan yang sehat. Sejak pandemi COVID-19 merebak, sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, yaitu dilaksanakan secara online. Meskipun hingga saat ini pandemi masih berlangsung, dengan program vaksinasi yang terus dicanangkan oleh pemerintah, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Nah, lalu bagaimana dengan kesehatan anak? Nah, berikut beberapa tips untuk menjaga anak tetap sehat selama PTM. Nah, yang pertama yaitu mengajarkan anak gaya hidup sehat dan menjaga protokol kesehatan. Cara terbaik untuk menjaga anak-anak tetap aman adalah tentang pencegahan. Pastikan anak-anak diajarkan untuk mengetahui menjaga kebersihan diri, mulai dari memiliki tangan yang bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang kedua, pastikan memilih makanan yang sehat dan bergizi ya Bund, karena pemberian makan untuk anak-anak setidaknya terdiri dari 4 kelompok makanan setiap hari, termasuk buah dan sayuran yang sehat dan berwarna-warni, biji-bijian, kacang-kacangan, produk hewan dan susu, dan makanan pokok seperti nasi. Dan yang ketiga, berikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Karena tidur adalah bagian dari penting dari rutinitas setiap orang dan bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang secara teratur mendapatkan jumlah tidur yang cukup telah meningkatkan perhatiannya, perilakunya, proses pembelajarannya, memori, dan kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Nah, itulah tips-tips agar tetap sehat selama sekolah tatap muka. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk menjaga kita dan orang tersayang dari COVID-19. Apa tips yang bisa Bunda terapkan untuk menjaga anak tetap sehat selama sekolah tatap muka ya Bund? Nah, next kita mau bahas apa lagi nih? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk Bunda solo subscribe, komen, dan share channel ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!